Kepala Pelatih Persib Bandung, Luis Mia Aspas berharap para pemain asing terbarunya bisa segera beradaptasi, sebelum pertandingan perdananya melawan Madura United pada Minggu, 2 Juli 2023. Seperti yang diketahui, salah satu pemain asing terbarunya yaitu Tyron Gustavo Del Pino Ramos, baru bergabung latihan bersama Persib pada kemarin pagi, Rabu, 21 Juni 2023. Sedangkan satu pemain asing lainnya yaitu Alberto Rodriguez Martin, hingga saat ini masih absen dan belum bergabung latihan bersama squad Maung Bandung. Dengan adanya hal itu kedua pemain asing asal Spanyol tersebut, hanya memiliki waktu kurang dari 10 hari untuk beradaptasi dengan baik bersama para penggawa Persib. Kamis, 22 Juni 2023, Luis Mia berharap dia bisa kembali ke kondisi terbaik dan mulai bekerja keras bersama tim untuk menatap kompetisi. Selain Del Pino dan Rodriguez, Persib pun masih kehilangan satu pemain asing lainnya yaitu Daisuke Sato, yang belum bergabung sejak latihan perdana pada 5 Juni 2023 lalu. Diketahui absennya pemain bernomor punggung 66 tersebut, karena dia harus membela tim Nas Filipina di ajang FIFA Match Day. Pada ajang tersebut, Sato dan tim Nas Filipina harus bertanding. Melawan tim Nas Nepal, 15 Juni 2023, dan China Taipei, 19 Juni 2023, di Stadion Rizal Memorial Manila, namun usai selesai membela negaranya, pemain bertahan tersebut akan segera bergabung latihan bersama Persib dalam waktu dekat ini di Yogyakarta. Demikian Adi Ramadan Pratama, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!